Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang Dage Bird Day part yang pertama Oke, disini saya sudah menemukan clue-clue tentang Ultasi Dage Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai Yang pertama ada di Daigon Si Daigon ini dia membuat Legion Set Concept Jika Anda memiliki saran untuk senjata jubah atau helm, beritahu saya Oke, dia sudah membuat konsep armornya seperti ini ya Ya, dia masih buat, apa itu namanya, masih buat dasarannya lah ya Dia juga masih belum buat weapon, cape, helmnya dia juga masih belum buat Jadi disini masih ada dasarannya saja teman-teman Tapi ya, dari postur dasaran saja ini, udah keren banget ya Menurut saya sini keren banget sih ya Posenya itu, proporsi badannya, armornya, eh, pundaknya, tangannya, kakinya itu mantap gitu Proporsinya itu good gitu loh ya Kayak gimana ya, dia itu kayak, kayak maco gitu ya Maco banget gitu loh ya, mantap memang ya Kalau buat kalian yang memiliki saran ya Untuk weapon, cape, dan juga helm Bisa langsung kalian kunjungi twitternya Daigon ya Oke, disini juga membahas-membahas Ini disini Yang komentar-komentar pun juga ikut membahas Nah, mungkin kalian semua yang punya ide, silahkan Silahkan saja langsung ke sini ya Aduh, lemot ya Oke Kalau kalian mau, langsung saja kalian pergi ke twitternya Daigon Untuk membantu dia, ya Mendapatkan referensi untuk weapon, cape, dan juga helm Tentunya Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua adalah Ini coy Wah, jir, gilaan Kalian tahu ini apa? Ini adalah Evo Darkseid coy Ya, disini penjelasannya Evo Darkseid Armor Plus Head Weir Wolf Oke, nah ini armornya Bagaimana menurut kalian ya? Apakah ini bisa disebut sebagai Evo Darkseid? Sekarang itu banyak Evo-Evo ya Kemarin itu ada Evo Warspeeder Sekarang Evo Darkseid Bentar, bentar Saya mau buka itu tapi kok lemot banget gitu loh Astaga Nah, ini adalah Darkseid yang asli ya dia Ini Darkseid yang asli Ini Evo-nya Entah kenapa ketika saya lihat ini Saya lebih menganggap kalau ini Evo-nya coy Gimana ya? Ini, ya mungkin Dia harus ditambah Kalau dari jauh emang kelihatan seperti Darkseid ya Tapi entah kenapa saya lebih suka yang awal Tapi mungkin ini masih belum jadi atau Atau fix-nya seperti ini ya Oke, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian suka dengan Evo Darkseid ini? Dan juga disini itu ada Lichan-nya coy Kok Lichan sih? Apa itu namanya? Werewolf 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 ya Werewolf Entah kenapa disini werewolfnya kelihatan agak gede sih disini Beda ya dengan Lichan ya Kalau Lichan itu Bentar Legion Lichan Saya tuh lebih suka Legion Nah Kalau untuk Yang berhubungan dengan Werewolf Atau Lichan-Lichanan Saya lebih suka ini coy Legion Fenrir Ya Kenapa gak dibuat seperti Legion Fenrir ini saja Ini kan keren banget coy Maksud saya itu Untuk Ukuran proporsinya Ya kan Untuk ukuran proporsinya Untuk helmnya Ini tuh Bener-bener keren banget gitu loh Anjir Coba saja kalau Darkseid itu dibuat proporsinya itu Seperti Legion Fenrir ini Pasti bakal keren coy Kalau yang ini kan dia seperti buat konsep sendiri ya Sepertinya Karena Di Agui saya masih belum Lihat ada Werewolf Atau Lichan yang seperti ini Mungkin kalau untuk tangannya sama Mungkin kalian gak sadar Di batuknya ini kayak Avatar ya dia Ya disini kayak Avatar Anjir Oke Bagaimana menurut kalian Ini adalah Evo Darkseid Kemungkinan ini bakal masuk ke Birthday ya Nah Stream Progress Today Dia Dia juga streaming ya Dia streaming Membuat ini Sebenarnya ada apa ya Di tahun 2001 ya Ada Evo Warspeeder Ada Evo Darkseid Nanti ada Evo apa lagi ya Kira-kira ya Bukannya gimana sih ya Tapi Wah Bener-bener udah dibuat jauh-jauh hari ya Ini masih Desember loh Masih Desember Dan dia sudah Ngerancang untuk Di bulan Maret Gila Gila gak tuh Oke Oke Mungkin sekian dulu video saya Kali ini ya Oke Saya berharap Semoga video ini bisa bermanfaat Ya Tolong komen pendapat kalian tentang Evo Darkseid ini Oke Terima kasih kalian semuanya sudah menonton video ini Dan Bye-bye Sub indo by broth3rmax